Intro Hujan deras disertai fenomena butiran es yang menggoyor sejumlah desa di kecamatan Karangintan berakhir terjangan angin puting beliung. Di desa Lok Tangga salah satunya, angin kencang yang datang dari arah seberang sungai menyapu lima atap bangunan yang ada di bantaran sungai termasuk rumah warga dan satu bangunan tempat wudu musola. Kencangnya angin yang menerbangkan atap rumah warga hingga porak-poranda dan bahkan beberapa lembar atap sangkut di pepohonan menyebabkan rumah warga yang terdampak segera dilakukan perbaikan sementara dengan menutup terpal. Alhamdulillah dari pihak desa, dari anggota BPD, kemudian dari RT dan warga lainnya sudah memberikan tindakan lanjut untuk membantu minimal memasangkan atap-atap atau mungkin terpal yang harus dipasang untuk penanganan sementara akibat puting beliung. Angin kencang, jadi bangunan sama ini. Itu juga, maulah puting beliung aja terbangun kembangun. Kemungkinan itu anginnya deras, Pak, hari ini. Hujanya kurang lebih sejam lah. Sejam, kira-kira saya lebih lah sejam. Fenomena hujan es disertai angin puting beliung berlangsung dengan singkat. Meski sudah dapat kembali ditempati dengan atap terpal sementara, perhatian pemerintah untuk perbaikan rumah nantinya menjadi asa yang dinanti para korban. Banua TV, Kabupaten Banjar, melaporkan.